Pedang Pelangi Jilid 1. Bukit batu di sebelah telaga cowoh tidak begitu tinggi namun curam dan terjal terutama tebing sebelah utara yang dekat telaga, tebing yang terjal mencapai ratusan kaki lebih. Di pucat bukit itu penuh dengan batu cadas yang berserakan, belasan batang pohon cemara tua melingkari tanah datar yang tidak begitu luas, tanah yang berumput lembut terletak lebih tinggi membuat orang bisa menyaksikan pemandangan alam di sekitarnya dengan jelas. Malam itu kentongan pertama baru lewat rembulan tergantung di awang-awang menyinari pohon siong yang bergoyang terhembus angin. Tiba-tiba, tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke atas tebing itu dengan kecepatan tinggi. Dia adalah seorang lelaki berjubah panjang warna hijau, beralis metu, tebal, metu jeli dan berusia 40 tahun tiba di atas tebing dengan sorot metu yang jeli dia memandang sekejap sekeliling tempat itu. Seakan-akan sedang mencari sesuatu. Heran, bukankah kentongan pertama baru lewat dia menggumam sendirian. Pada saat itulah terdengar seseorang menegur dengan suara yang dalam dan menyeramkan. Huantai Hiap, tepat sekali kedatanganmu. Manusia berbaju hijau yang disebut Huantai Hiap itu kelihatan tertegun dan berpaling segera dari belakang sebuah batu cadas pelan-pelan berjalan keluar seseorang. Orang itu berperawakan ceking dan jangkung mukanya semua emas dan mengenakan baju berwarna hijau, gerak-geriknya mendatangkan suatu kesan aneh bagi yang memandang. Diam-diam manusia berbaju hijau itu berkerut kening kemudian menjura sahutnya. Aku adalah Huantai Seng, mungkin saudara adalah Lenghou Chu, Lenghou Tai Hiap yang mengundang kedatanganku kemari. Rupanya orang ini adalah Ching San Hek, jago berbaju hijau, Huantai Seng, seorang jagoan yang nama besarnya. Sudah termasuhur baik di utara maupun selatan sungai besar. Jago ini berdiam di dusun Kim Geo Chun di bawah bukit Pek Seksan tersebut. Benar, benar Lenghou Chu tertawa terbahak-bahak, cuma aku mah bukan Tai Hiap-Tai Hiapan, sebutan Tai Hiap tidak cocok bagiku. Meski lagi tertawa, namun mimik wajahnya tidak menampilkan sedikit senyumampun, sementara setasang matanya memancarkan sinar tajam yang berkilauan dibalik kegelapan malam. Entah ada urusan apa loko mengundang kedatanganku kemari tanya Huantai Seng kemudian. Siaute sengaja mengundang Huantai Hiap karena ingin menanyakan satu hal kepadamu, kata yang terakhir sengaja dia tarik panjang kemudian tidak teruskan lebih jauh. Katakan saja loko, bila ku ketahui pasti akan kuutarakan, beberapa tahun berselang Siaute mendengar warang. Berkata, Huan Tai Hiap dan Huay Lam Tai Hiap, pendekar dari Huay Lam, Huay Im Hong, Hei E Tai Hiap berhasil mendapatkan sejilid kitab pusaka peninggalan Hong Lui Bun dalam sebuah bukit batu di gunung Wansan, kemudian membagi kitab itu menjadi dua dan masing-masing memperoleh ilmu Sian Hang Chiang, pukulan angin berpusing, dan Lui Hwe Eci, ilmu jari api guntur. Entah benarkah ada kejadian seperti ini? Diam-diam Huan Tai Seng merasa keheranan, sebab kecuali dia pribadi dan kakak angkatnya Hei E Im Hong, bahkan istrinya sendiri pun tidak mengetahui akan soal ini tentu saja orang lain tak akan mengetahuinya, namun dari mana orang ini bisa tahu sambil tersenyum di alantes bertanya, dari siapa loko mendengar akan hal ini? Dari siapa ku dengar berita ini, aku rasa masalah tersebut tidak penting, cukup bagi Huan Tai Hiap pun, memberitahukan saja kepada Siaw Teh, betulkah ada kejadian seperti itu? Kemudian setelah tertawa seram, sambungnya lebih jauh, Huan Tai Hiap adalah seorang pendekar, pendekar yang bisa dipercaya perkataannya, Asal kau katakan bahwa peristiwa semacam ini, apa yang ku dengar hanya isapan jempol belaka, Siaw Teh akan segera mengundurkan diri dan tak akan mengusik dirimu lagi Aku percaya dengan nama besar Huan Tai Hiap di wilayah utara dan selatan sungai besar, aku tak nanti akan membohongi Siaw Teh Sudah barang tentu si jago berbaju hijau Huan Tai Seng tak akan berbohong, katanya kemudian sambil tersenyum Andai kata benar-benar telah terjadi hal seperti ini, entah bagaimanakah sikap loho mencorong sinar tajam dari balik meteleng hucu, setelah tertawa tergelak sahutnya Haaah, 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 huan Tai Hiap tak usah khawatir, Siaw Teh tidak bermaksud mengincar kitab pusaka itu, dihadapan Huan Tai Hiap Siaw Teh pun tak berani mempunyai ingatan seperti itu Cuma, sebagaimana diketahui, Siaw Teh gemar belajar, ilmu silat dari 9 partai 13 aliran hampir boleh dibilang telah Siaw Teh saksikan semua Dari sekian banyak aliran, hanya ilmu silat dari Hang Lui Bun dan perguruan Mi Tiong Bun dari Si Ih yang belum ku saksikan Aku sebenarnya punya rencana untuk berkunjung ke wilayah Si Ih dan merasakan kelihayan ilmu silat Mi Tiong Bun Tapi setelah ku dengar bahwa Huan Tai Hiap dan Hei Ei Tai Hiap telah memperoleh ilmu silat Hang Lui Bun Timbulah niatku untuk menyaksikan kelihayan tersebut dan sengaja mengundang kedatangan Huan Tai Hiap untuk merasakan kehebatan Sian Hang Chi yang tersebut Tentunya Huan Tai Hiap tidak akan keberatan bukan? Huan Tai Seng segera berpikir Besar amat lagak orang ini, dia bilang ilmu silat dari 9 perguruan dan 13 aliran pernah disaksikan semua Kalau benar begitu, tak mungkin kalau nama Leng Hau Chu terbenam dan tak dikenal seurti ini Tapi aku memang belum pernah mendengar namanya Ah 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 ah, dia sudah tahu kalau aku berhasil memperoleh ilmu Sian Hang Chi yang Ini berarti segala sesuatunya telah diselidiki hingga jelas kalau orang lain sudah berbicara dengan sejelas-jelasnya Tentu saja aku pun tidak usah menyangka lagi Berpikir demikian, tanpa terasa dia berpaling ke arah Leng Hau Chu dan pelan-pelan berkata Tidak ada persoalan yang tak berboleh diucapkan kepada orang lain Kalau toh loko sudah menyinggungnya, aku pun tak usah mengetahui Betul, aku memang mendapat bagian dari ilmu Sian Hang Chi yang Tapi berhubung sudah lama kitab itu terpendam Yang berhasil kami temuka juga hanya buku salinannya yang tidak lengkap Apalagi simhoat tenaga dalamnya juga tak ada Maka agak sulit bagiku untuk melatihnya, tidak banyak yang berhasil ku pahami dan hingga kini sudah lama tertunda latihannya Aku khawatir akan membuat loko menjadi kecewa Huan Tiap tak sungkan-sungkan Leng Hau Chu tertawa licik Siaw Teh hanya terdorong rasa ingin tahu saja asal Huan Tai Hiap Sudi memperlihatkan satu dua jurus agar menambah pengetahuan Siaw Teh Hal ini sudah lebih dari cukup Aku telah mengutarakan sejujurnya, apakah loko tidak percaya Leng Hau Chu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah siapa Yang akan mempercayai perkataan dari Huan Tai Hiap itu Bila loko enggan percaya, yaa apa boleh buat lagi Aku tak bisa mengucapkan apa-apa lagi Maaf, aku tak bisa menemanimu lebih lama lagi Sesudah berkata dia menjura dan membalikan badan siap berlalu dari situ Berhenti tiba-tiba Leng Hau Chu membentak nyaring Nada suaranya sekarang kasar dan sama sekali tidak bernada sahabat Huan Tai Seng yang dibentak secara kasar agar naik pip tam juga dibuatnya dia membalikan badan lalu menegur Saudara masih ada petunjuk apalagi Leng Hau Chu tertawa seram Haaah, 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 dengan susah payah siap mengundang kehadiran Huan Tai Hiap Masa Huan Tai Hiap akan berlalu dengan begitu saja? Jadi maksud loko? Huan Tai Hiap sudah lama termasyur, banyak pengalaman sudah yang kau miliki Tentu saja kepandaian silat yang kau miliki pun tidak lemah Namun menurut pendapat siau te, di antara sekian banyak kepandaian silat yang dimiliki Huan Tai Hiap Yang paling lihai tak lain hanya Sian Hang Chiang yang kau latih selama lima tahun itu Apa maksud loko? Tidak apa-apa mendadak mencorong sinar aneh dari balik Mait Leng Hau Chu Maksud siau te, Huan Tai Hiap adalah seorang jagi yang berilmu tinggi namun tak mau menunjukkan kelihayannya Tapi menurut pendapat siau te, bila seseorang sudah dihadapkan pada masalah mati dan hidup Otomatis dia akan mengeluarkan semua kepandaian silat yang dimilikinya untuk dipakai melindungi diri Huan Tai Seng segera berkerut kening, mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dari balik matanya Kemudian dengan suara dalam dia berkata Loko, apakah kau berniat mengajakku berkelai? Haaah, 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 haaah seorang sastrawan dan seorang yang belajar silat Meski terbagi menjadi bun, sastra, dan bu, silat Namun kedua-duanya mempunyai suatu penyakit yang hampir mirip antara satu dengan yang lainnya Oye Ah Wan Tai Seng tidak menanggapi lebih jauh Terdengar Leng Huju berkata kembali Hasil karya sastra merupakan hasil dari seorang sastrawan Tapi harus ada yang memaksa, sebab bila tidak dipaksa, hasil karyanya tak akan baik Begitu pula dengan orang yang belajar silat Biasanya dia hanya menyembunyikan ilmunya saja Bila tidak ada yang mendesak dia tak akan turun tangan Oleh sebab itu demi memenuhi rasa ingin Tau Siaw Teh, terpaksa akan kupaksa Huan Tai Hiap untuk melakukan perlawanan Selesai berkata, telapak tangan kirinya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan Orang silat bilang, bila seorang ahli turun tangan segera akan diketahui berisi atau tidak Begitu serangan Leng Huju tersebut dilontarkan segera terasalah ada gulungan angin tajam yang menyapu ke arah depan Hebat juga ilmu silat orang ini Huan Tai Seng segera berpikir di dalam hati sambil tertawa dingin Ia lantas menjengek, loko, yakinkah kau bisa memaksa diriku? Mendadak dia membalikan tubuhnya sambil melepaskan sebuah pukulan dengan tangan kiri Perputaran tubuhnya ini persis berhasil menghindarkan diri dari serangan lawan Sementara telapak tangan kirinya yang diayunkan ke muka pun hanya mendorong pergi serangan lawan yang mendekati tubuhnya Oleh sebab itu tak bisa dikatakan sebagai suatu serangan balasan Jago berbaju hijau Huan Tai Seng sudah lama termashur, tentu saja dia tak akan bertarung dengan sembelarangan orang Padahal serangan tangan kiri Leng Hucu tadi pun hanya bermaksud untuk mencoba-coba Begitu dilihatnya Huan Tai Seng hanya membalikan badan menghindarkan diri dari serangan Dia pun tidak melancarkan serangan lebih jauh Heeh, heeh, itulah sebabnya si Yau tersengaja hendak mencoba Jengeknya sambil tertawa seram Walaupun di mulut dia tetap merendah Namun tubuhnya sudah melejit ke tengah udara, tangan kanannya dengan jurus Nauting Keisan Gauting membuka bukit, menghantam bahu kiri Huan Tai Seng Serangan yang dilepaskan dengan tangan kanan inilah baru merupakan serangan yang sesungguhnya Bacokan itu mengayun dari atas hingga ke bawah dengan gerakan seperti kampak membelah bukit Kekuatannya boleh dibilang mencapai ribuan kati Huan Tai Seng benar-benar amat mendongkol Dia merasa tak punya dendam ataupun sakit hati dengan lawan Namun nyatanya musuh menerkam dengan sepenuh tenaga Dengan kening berkeru tegurnya kemudian dengan suara dingin bagaikan es Leng Hau Loko, buat apa kau mesti memaksanya tubuhnya mundur selangkah dan berkelit sejauh tiga depa Kemudian tangan kirinya menggunakan jurus Tian Ong T. O. W. Ta, Raja Langit menyunggih pagoda, menyongsong datangnya bacokan itu dengan penghimpunan tenaga murni Yang seorang membacok sementara yang lain menyambut Kalau dibicarakan memang lamban, padahal kecepatan yang digunakan kedua belah pihak sama-sama cepatnya seperti sambaran kilat Belah aam ketika serasang tangan saling beradu, segera timbulah segulung pukulan angin berpusing yang menderu-deru Leng Hau Chu tertawa tergelak tubuhnya berjumpalitan di tengah udara lalu melayang turun kembali ke tanah Lalu setelah berpusing tiba-tiba ia maju kembali sambil berseru Huan Tai Hiap silahkan mencoba beberapa jurus pukulan Xiao Telagi Tanda petik Begitu selesai berkata, sepasang telapak tangannya segera melancarkan serangkaian serangan berantai Bayangan telapak tangan berlapis-lapis, sekejap kemudian dia sudah melepaskan 13 buah pukulan dasyat Tenaga dalam yang dimiliki orang ini memang benar-benar luar biasa Serangkaian serangan gencar yang dilepaskan olehnya itu hampir semuanya disertai dengan deruan angin puyuh yang hampir saja membuat orang tak berkesempatan untuk berganti napas Di dalam anggapan Huan Tai Seng, bila ia sudah menyambut serangan lawan dengan kekerasan, paling tidak musuh akan mundur teratur Tapi setelah bentrokan tersebut, ia baru sadar kalau kekuatan mereka berdua sebenarnya berimbang di M2 Tiba ia merasa terkesiap sekali Entah siapakah orang ini dan berasal dari mana? Tenaga dalam yang dimilikinya benar-benar amat lihai, mana mungkin dia adalah seorang manusia tanpa nama dalam dunia persilatan Di saat dia masih melamun inilah, Leng Huju sudah melancarkan serangkaian serangan berantai yang menggulung tiba bagaikan amukan ombak di tengah samudera Huan Tai Seng telah sadar kalau malam itu sudah bertemu dengan musuh tangguh Kalau toh pihak lawan sudah datang mencarinya berarti ia tak akan mengakhiri pertarungan dengan begitu saja Berpikir demikian cepat-cepat dia menghimpun tenaga dalamnya dan mundur beberapa langkah ke belakang Namun dia pun hanya berhasil menghindari tiga buah pukulan lawan Dengan suara dalam, ia lantas menegur Loko, apakah kau bersikeras hendak adu kekerasan denganku? Benar Begitu menyahut, serangan yang keempat segera dilontarkan ke arah depan Baik seru Huan Tai Seng keras Hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangannya dan melancarkan serangan balasan Sambil miringkan tubuh melepaskan pukulan tangan kiri dipakai untuk menangkis ancaman Sementara tangan kanannya melepaskan dengan buah pukulan Rupanya dia ingin menggunakan serangan kilat untuk melihat keralawan bergerak mengigos maupun menangkis Kemudian mencoba untuk menduga aliran ilmu silatnya Dengan tangan kirinya itulah Huan Tai Seng mematahkan sepuluh buah serangan musuh Sedangkan tiga yang terakhir dihindari dengan melompat muncul ke belakang Sebaliknya Leng Hou Chu juga mengigos ke sana kemari Menghindari diri dari delapan buah serangan balasan dari Huan Tai Seng Ternyata semuanya berhasil dihindari Agak sangsi juga Huan Tai Seng setelah gagal menemukan aliran ilmu silat lawan kendatip pun Ia sudah melepaskan delapan buah pukulan Untuk sementara waktu dia jadi ragu Apakah harus berhenti saja ataukah melanjutkan serangannya Leng Hou Chu kembali tertawa terbahak-bahak Hua-a-ah, ha-a-ah, ilmu silat yang dimiliki Huan Tai Hiap benar-benar sangat lihai Malam ini Xiao Te betul-betul telah menemukan lawan yang serasi Walaupun sedang tertawa Paras muka orang ini maih tetap dingin dan kaku Sedikit pun tanpa perubahan emosi Huan Tai Seng yang menyaksikan hal ini merasa tersentak hatinya Cepat dia berpikir Jangan-jangan orang ini mengenakan topeng Tapi setelah termenung sejenak dia berpikir lebih jauh Tapi mengapa pula dia harus mengenakan topeng untuk menutupi wajah haslinya? Makin pikir hatinya semakin curiga sehingga untuk beberapa saat tak mengucapkan sepatah katapun Melihat lawannya membungkam, Leng Hou Chu berkata lebih jauh Huan Tai Hiap mengapa kau tidak melancarkan serangan lagi? Berkilat sepasang metoh Huan Tai Seng Bentaknya dengan suara dalam Sobat, sebenarnya siapakah kau? Siapta adalah Leng Hou Chu Bukankah sudah kuutarakan sedari tadi? Bukankah wajahmu bukan wajahmu asli kembali Huan Tai Seng mendesak Hehehe, hehehe, hehehe Huan Tai Hiap tampaknya kau menaruh curiga terhadap siapta seru Leng Hou Chu sambil tertawa seram Selama hidup siapta tak pernah berganti nama maupun marga Leng Hou Chu hanya seorang manusia tak bernama dalam dunia persilatan Masa aku akan menjatut nama orang lain tiba-tiba Huan Tai Seng tertawa nyaring juga Haaah, 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 haaah Sekalipun loko Enggan menjawab Aku yakin masih sanggup untuk memeriksa sendiri Berbicara sampai di situ Mendadak bentaknya dengan sepasang alis metoh berkenyit Sobat, berhati-hatilah kau Tangan kanannya diangkat dan diayunkan ke depan Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan Serangan ini dilancarkan dengan menghimpun segenap tenaga dalam yang dimiliki Pukulan udara kosong ini benar-benar hebat Segulung angin pukulan yang dasyat langsung menyapu ke udara Tampaknya Huan Tai Hiap sedang mendesak Siaute jengek lenghuju sambil tertawa dingin Sepasang telapak tangannya yang disilangkan di depan dada ditekuk setengah lalu mendorong ke samping kiri Di dalam melepaskan pukulan udara kosong ini Huan Tai Seng boleh dibilang sudah menghimpun tenaga dalamnya sebesar 7-8 bagian Tujuannya yang terutama adalah untuk menyelidiki sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki lawa Sebab melepaskan pukulan udara kosong hanya bisa dilancarkan dengan mengandalkan tenaga murni Dengan kekuatan satu bagian orang baru bisa melancarkan satu bagian sedikit pun tak dapat menipun dan cocok untuk mencoba kekuatan lawan Dengan cepatnya tenaga pukulan kedua orang itu saling bertemu satu sama lainnya Dalam anggapan Huan Tai Seng, meskipun pihak lawan sanggup pun menerima pukulan udara kosong tersebut Paling tidak tubuhnya akan terdesak mundur sejauh satu dua bagian Siapa tahu begitu sepasang pukulan saling bertemu Tiba-tiba saja dia merasakan tenaga serangan yang dilancarkan itu tahu-tahu sudah dipunahkan oleh segulung kekuatan dingin yang lembut Bahkan tenaga pantulannya tersapu hingga lenyap tak berbekas Tak terlukiskan rasa terkejutnya setelah menghadapi kejadian ini Segera pikirnya, jangan-jangan orang ini merupakan jagoan dari tiang petai Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, tangan kirinya diangkat, jari tangannya seperti tombak secepat kilat menyodok jalan hian kihiat di tubuh lawan Serangan balasan yang dilancarkan olehnya itu dilepaskan tanpa sungkan-sungkan, di mana jari tangannya disodok terdengar suara desingan tajam Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke arah depan Leng Hau Chu sama sekali tidak gugup, ujung baju tangan kanannya dikebaskan ke depan dan melepaskan selapis kabut udara yang melindungi depan dada Dengan begitu, maka sodokan jari tangan Huan Tai Seng tadi pun kena dipunahkan oleh segulung udara lembut yang dingin dari kebasan ujung bajunya Tidak sampai Huan Tai Seng melancarkan serangan lagi Leng Hau Chu berseru dengan suara dingin Huan Tai Hiapka sudah melancarkan dua jurus serangan, jurus yang ketiga sudah sepantasnya bila si Yau Te yang lancarkan bukan? Silahkan saja loko Leng Hau Chu mengawasi lawannya lekat-lekat, hawa murninya dihimpun lalu tangan kirinya dari atas menuju ke dalam melepaskan pukulan dasyat ke muka Serangan ini kalau dibilang merupakan tabokan, maka lebih cocok kalau dibilang sebagai mengangkat tangannya belaka Karena mirip sekali dengan gerakan orang melepaskan Piau Terutama sekali ketika mengangkat tangan tersebut Sewaktu menghimpun tenaga, pukulan itu nampaknya ganas Namun setelah angin serangannya dilepaskan ternyata tidak cukup dasyat sebaliknya hanya berupa hembusan angin yang lembut Sejak pukulan dari serangan jarinya dipunahkan dengan tenaga lembut lawan Huan Tai Seng telah menduga kalau musuhnya kemungkinan besar adalah orang Ti yang pek pe di luar perbatasan Orang-orang Ti yang pek pe jarang sekali berkelana ke dalam daratan Tionggoan Dan ilmu silatnya amat aneh dan beraliran imkeng yang bersifat dingin Menghadapi musuh yang begitu tangguh, tentu saja ia tak berani gegabah Sambil berdiri tegak hawa murninya dihimpun dan sepasang telapak tangannya pelan-pelan diangkat ke depan dada Menunggu serangan pukulan berhawa dingin musuh sudah hampir tiba di depan mata Sepasang telapak tangannya baru didorong ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut Terdengar deruan angin puyuh menderu-deru, angin berpusing menggulung di depan tubuh kedua orang itu Pada saat yang bersamaan kedua gulung angin serangan itu segera punah tak berbekas Tidak begitu saja, di saat sepasang tangan mereka saling mementur itulah, mendadak tangan mereka saling mementur itulah Mendadak tangan kanan lenghou cu melepaskan sebuah pukulan lagi dengan tangan kanannya langsung menyergap ke iga kiri huantai seng tanpa menimbulkan sedikit suara pun Sepasang tangan huantai seng sedang didorong ke depan sejajar dengan dada Kedua gulung angin kekuatan ini cun mengikuti deruan angin bermusing langsung menggulung dan lenyap tak berbekas Betapa terperanjatnya huantai seng setelah secara tiba-tiba muncul segulung angin pukulan berhawa dingin yang menyergap ke iga kirinya Cepat-cepat ia mundur ke belakang, mengayunkan telapak tangannya melepaskan satu pukulan dan lolos dari ancaman musuh Peristiwa ini dengan cepat membangkitkan amarah huantai seng mencorong sinar tajam dari balik matanya setelah tertawa tergelak serunya dengan lantang Aku sama sekali tiada ikatan dendam atau sakit hati dengan lenghou loko, mengapa kau menyergapku secara licik? Apakah kau tidak merasa kera kerjamu itu kebangetan? Lenghou cu tertawa terkekeh Sebagai seorang panglima perang yang pintar, dia tak segan menggunakan siasat perang untuk menghadapi lawannya Yang penting musuh bisa ditaklukan bukan siapa bilang kalau siau temen menyergap secara licik Baik, beranikah kau menyambut sebuah pukulanku lagi dengus huantai seng kemudian dengan gusar Sepasang bahunya bergetar dan tubuhnya menerjang maju ke muka Tangan kanannya diangkat lalu dengan jurus topit Hoasan, membacok bukit Hoasan, langsung menghantam batok kepala lawan Menghadapi ancaman tersebut, kembali lenghou cu tertawa tergelak Haaah, 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 haaah Siapa bilang siau te tidak berani? Hawa murninya disalurkan ke dalam telapak tangan kemudian menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Plaaaak sepasang telapak tangan saling mementur dan menimbulkan suara keras Dalam bentrokan tersebut kedua belah pihak sama-sama berniat untuk menahan diri Siapapun enggan untuk menarik kembali serangannya lebih dahulu Dengan suara yang menyeramkan lenghou cu segera berseru Huantai Hiap kami masih mempunyai tangan kiri yang menganggur Mengapa kita biarkan mereka berdiam diri saja? Di tengah pembicaraan tersebut, tangan kirinya langsung diayunkan ke muka menhantam dada lawan Bagus sekali dengus Huantai Seng dengan gusar Bersamaan waktunya dia pun mengangkat tangan kirinya dan menyambut ancaman lawan Dalam waktu singkat keempat telapak tangan mereka sudah saling menempel satu sama lainnya Dan masing-masing mengerahkan tenaga dalamnya yang makin lama semakin dasyat ketubuh lawan Beberapa saat lamanya mereka tak berkutik dari posisi semula Jelas tenaga dalam yang mereka berdua miliki seimbang dan siapapun tak bisa mengunggul yang lain Pada saat itulah, kurang lebih satu kaki dari arna pertarungan, tepatnya di belakang sebuah batu besar Diam-diam muncul sesosok bayangan manusia yang berperawakan tinggi besar Agaknya orang itu sudah lama bersembunyi di sana, gerak-geriknya amat aneh dan mencurigakan Sementara wajahnya ditutupi dengan selembar kain hitam sehingga tidak nampak jelas raut wajahnya Hanya sepasang matanya saja yang jeli mencorongkan sinar tajam penuh kebanggaan dan kelicikan Lambat laun bayangan manusia yang tinggi besar itu makin lama semakin mendekati kedua orang itu Tanpa menimbulkan sedikit suara pun orang itu langsung menyelingap ke belakang tubuh Huan Tai Seng Ketika jaraknya tinggal 8 depa, ia segera berhenti tangan kirinya pelan-pelan diangkat Dan ditujukan ke arah punggung Huan Tai Seng kemudian sebuah sodokan jari tangannya dilontarkan ke depan Padahal Huan Tai Seng dan Leng Hou Chu sedang beradu tangan dalam ketika itu Tentu saja dia tak ada waktu untuk menggubris seragapan yang datangnya dari arah belakang Menanti serangan jari tangan itu sudah hampir tiba di samping tubuhnya, dia baru menyadari hal ini Untuk sesaat tak sempat lagi baginya untuk menghindar, dalam gugupnya dia memutar setengah badannya secara paksa dan Beluk angin serangan tersebut menumbuk di atas tulang iga kanannya membuat seluruh badan bergetar keras Hampir saja tenaga dalamnya menjadi buyar Dalam kejut dan terkesiapnya dia berpekek lirih, ah 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 ah, mungkin kah li Menyusu layunan tangan kanannya, ia terpental oleh serangan jari tangan tadi dan mencelat keluar dari tebing yang tingginya ratusan kaki itu Tapi di saat tangan kirinya diayunkan ke depan tadi, diam-diam ia telah melepaskan pula ilmu Sian Hang Chiang yang dilatih dan ditekuni selama lima tahun terakhir ini Sementara bayangan manusia yang tinggi besar itu buru-buru mundur ke belakang begitu berhasil menyerangkan serangannya ketubuh lawan Leng Hou Chu tidak mengetahui sampai ke situ melihat Huan Tai Seng mencelat ke belakang Sedangkan dia masih tetap berdiri di tempat semula, mulutnya segera memperdengarkan suara tertawa terkekeh yang amat menyeramkan He eh, he eh, he eh, sayang sekali Siao Te belum sempat menyaksikan kelihayan dari ilmu Sian Hang Chiang Belum selesai dia berkata, mendadak terasa ada segulung angin pukulan menyambar lewat dari belakang tubuhnya Tenaga serangan tersebut nyatanya membawa tenaga berputar yang kuat langsung menggulung ke tubuh sendiri Dalam posisi demikian tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri Terasa angin serangan tersebut kian lama menggulung tiba semakin kencang Seluruh tubuhnya boleh dibilang sudah terkurung sama sekali di balik ancaman tersebut Dalam keadaan demikian, kendatipun kau memiliki tenaga dalam yang bagaimanapun lihainya juga tak akan mampu Untuk dikerahkan keluar Angin berpusing yang amat kencang itu menyapu tiba dengan membawa terus angin serangan yang menderu-deru Dalam waktu singkat tubuh lenghuju sudah terbawa oleh gulungan angin berpusing itu ke arah jurang dan lenyap tak berbekas Kini, tinggal bayangan tinggi besar yang berada di atas puncak tebing saja berdiri seorang diri di tempat Gumamnya selesai menyaksikan semua peristiwa tersebut Ilmu pukulan angin berpusing Xiang Hang Ciang benar-benar lihai sekali Pengah malam sudah menjelang, semua orang dalam Dusun Kim Geo Jun telah terlelap dalam tidurnya Penduduk dusun yang sebagian besar hidup sebagai petani, memang sibuk dan bekerja keras di siang hari, tidurnya nyak di malam hari Meskipun baru kentongan kedua, namun dalam perasaan orang dusun sudah melebih tengah malam, sebagai orang sederhana, mereka memang tak ada kebiasaan keluar malam Di dalam dusun Kim Geo Jun, terdapat sebuah sungai kecil yang membelah dusun itu menjadi utara dan selatan Di atas tikungan sungai kecil pada pantai selatan terdapat sederet bangunan rumah bata, disitulah jago berbaju hijau Huantai Seng berdiam diri selama ini Meskipun Huantai Seng masih terhitung seorang manusia kenamaan dalam dunia persilatan, namun kehidupannya amat sederhana Jumlah anggota keluarganya juga sedikit, sawah seluas 30 bau cukup untuk menghidupi sekeluarga Malam ini, meski kegelapan telah mencekam seluruh jagad, cahaya lentera masih memancar keluar dari rumah keluarga Hwan Huantai Nio, istri Huantai Seng sedang menyulam di bawah cahaya lentera Bila suami yang berpergian belum pulang, dia memang selalu mengisi waktu senggangnya dengan menyulam atau jahit-menjahit, sebab dia memang seorang istri yang salah dan rajin Pelayan tua Hwan Gi duduk seorang diri di sudut pintu sambil menghisap Hun Chue, majikan belum pulang Majikan perempuan sedang menyulam maka dia pun harus ikut bertahan juga Padahal sudah berulang kali Hwan Taini Mar menganjurkan kepadanya agar tidur lebih dulu Namun Hwan Gi menampik, dia lebih suka untuk duduk di sudut ruangan sambil menghisap Hun Chue dan tertidur ayam Berbicara soal Hwan Gi, dia pun bukan manusia sembarangan Dikala majikan tua, ayah Hwan Seng, masih membuka perusahaan Piao Kiok di kota Kim Teng Dia sudah mengikuti majikan tua malang melintang di utara dan selatan sungai besar Golok dan panas sakunya boleh dibilang merupakan senjata andalannya yang paling disedani oleh setiap lawannya Kini usianya memang sudah lanjut, punggungnya sudah membungkuk Tapi bila kau mengajaknya membicarakan soal pengalamannya dulu, pasti dia akan bercerita dengan asik Kini kantongan ketiga sudah makin menjelang tiba Di luar pintu, di kejauhan sana terdengar suara anjing menggonggong Hwan Gi sudah hampir berumur 70 tahunan namun ketajaman pendengarannya masih mengagumkan Betul dia lagi menghisap Hun Chue sambil tidur ayam Tapi begitu anjing menggonggong, dia segera melompat bangun sambil berseru To'aya telah pulang Hwan Ta'inyo memang sudah sejak tadi menantikan kedatangan suaminya Mendengar ucapan itu, ia segera berhenti bekerja Mendadak suara anjing menggonggong itu terhenti Sebagai seorang jago yang berpengalaman Hwan Gi segera merasakan sesuatu keanehan Serta merta dia melompat bangun Anjing hanya akan menggonggong bila bertemu orang asing Apalagi kalau sudah menggonggong, mengapa bisa berhenti secara tiba-tiba? Kecuali Hwan Ta'inyo memandang dengan keheranan tidak tahan ia lantas menegur Lokankah, pengurus rumah tua, kenapa? A-a-a-ah, tidak apa-apa sahut Hwan Gi sambil tertawa Budak seperti mendengar suara anjing menggonggong Kemudian suara itu hilang secara tiba-tiba Hwan Ta'inyo mau turut tertawa A-a-ah, gonggongan anjing juga diurusi Apa sih anehnya? Soalnya gonggongan tersebut berhenti secara tiba-tiba Tanda petik Justru karena berpikir sampai ke situ Maka Hwan Gi lantas memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan dengan lebih seksama Meski di luarnya ia tetap tenang dan menghisap huncuenya dengan santai Akhirnya dia seperti menangkap suatu suara aneh Sambil mendengarkan kepalanya dia membentak Siapa yang berada di luar? Belak-aam, pintu ruangan ditendang orang keras-keras hingga amruk Kemudian bagaikan gulungan angin puyuh Muncul tiga orang lelaki berkerudung hitam yang membawa golok tajam Punggung Hwan Gi yang semula membungkuk serintak menjadi tegak kembali Sambil melintangkan huncuenya di depan dada Ditatapnya ketiga orang itu lekat-lekat Kemudian tegurnya sambil menghadang Kalian bertiga berasal dari aliran mana? Mengapa di tengah malam buta datang kemari? Apa yang hendak kalian lakukan? Sejak menyerbu ke dalam ruangan rumah Ketiga orang lelaki berkerudung itu tak mengucapkan sepatah kata pun Dengan dua di kiri, satu di kanan Mereka hanya mengawasi wajah Hwan Gi tanpa bersuara Dari depan pintu, kembali muncul seorang lelaki berkerudung kain hitam Bedanya ia tidak membawa golok Begitu muncul, orang itu lantas menjura dan menegur dengan suara yang dingin menyeramkan Lokoankah tak usah gugup? Kami hanya ingin bertanya Benarkah tempat ini merupakan tempat tinggal dari si jago berbaju hijau Hwan Tai Hiap? Menggelikan di masa lalu Lohu sudah menjelajahi tujuh provinsi di selatan dan enam provinsi di utara Menghadapi keadaan seperti ini masa Lohu sampai dibikin gugup Walaupun di luar berkata demikian Namun Hwan Gi menjadi semakin curiga Sudah jelas, kalau pihak lawan tahu tempat ini merupakan tempat tinggal Hwan To'aya Bukan saja berani menyerbu masuk Bahkan sikapnya begitu Pasar jelas kedatangan mereka tidak bermaksud baik Maka sambil menarik muka serunya Betul, ada urusan apa sobat mendatangi rumah keluarga Hwan? Apakah Hwan Tai Hiap tidak ada di rumah? Ada di rumah atau tidak sama saja Bila ada persoalan sampaikan saja kepada Lohu Pimpinan dari lelaki berkerudung itu segera tertawa seram Heeh, heeh, jadi kalau begitu Hwan Tai Hiap benar dua tidak berada di rumah Sementara itu Hwan Tai Hiap sudah mengundurkan diri ke sisi pintu kamar sebelah kanan Walaupun dia berusaha keras untuk menenangkan diri Toh berubah juga paras mukanya Dasar kaum wanita, tidak pandai ilmu silat lagi Tentu saja keder juga hatinya setelah menyaksikan keadaan seperti ini Hwan Gi mengernyitkan alis matanya yang telah memutih itu Kemudian menegur lagi dengan suara dalam Sobat, sebenarnya kau ada urusan apa? Tidak apa-apa, lelaki berkerudung itu menengok sekejap ke kiri dan ke kanan Kemudian melanjutkan, aku Hanya ingin melihat-lihat saja dalam ruangan ini Hwan Gi menjadi naik pitam Kalau toh kalian sudah mengetahui bahwa tempat ini merupakan rumah tinggal Hwan To'aya Mengapa begitu berani mencari gara-gara di sini, bentaknya? Kembalilah lelaki berbaju hitam itu tertawa ringan Loh koankah, dari mana datangnya api amarah sebesar itu? Kami toh cuma melihat-lihat dan tidak berniat melukai orang? Lebih baik loh koankah jangan mencoba untuk mencari gara-gara lagi Berapi api sepasang metoh Hwan Gi menhadapi situasi demikian Hun Choe di tangannya segera diangkat Kemudian katanya sambil tertawa seram Haaah, 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 haaah Kalau begitu, kau harus bertanya dulu kepada senjata Lohu ini Apakah dia setuju atau tidak? Haaah, hampir saja aku lupa kalau lo koankah pun seorang ahli silat Kalau memang begitu urusan lebih mudah untuk dibereskan Selesai berkata, dengan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya Dia langsung menyodok ke atas bahu lawan Serangan bagus sahut Hwan Gi dengan suara dalam Telapak tangan kirinya berubah menjadi serangan telapak tangan untuk melindungi dada Setelah mundur setengah langkah Hun Choe di tengah kanannya langsung diketokkan ke depan menggunakan jurus Cupitiamke Pena merah menutul jidat Jangan kau lihat usianya yang sudah lanjut Baik sewaktu melancarkan serangan, maupun sewaktu menangkis dan bertahan Semuanya dilakukan dengan mantap dan cekatan Ternyata dia menggunakan taktik dengan serangan menghadapi serangan untuk menghadapi lawannya Melihat serangannya gagal total Cepat-cepat lelaki berkerudung hitam itu miringkan tubuhnya ke samping Untuk menghindarkan diri dari serangan Hun Choe Hwan Gi Kemudian serunya sambil tertawa seram Lokoankah kau benar-benar sangat hebat Tangan kanannya membuat satu lingkaran lain dengan jari tangan yang dikeraskan bagaikan tombak Dia sodok urat nadi pada tangan kanan pengurus rumah tangga tua itu Hwan Gi menjadi naik dah segera bentaknya dengan suara dalam Kau anggap loh hanya memiliki kepandayan seperti ini saja Tangan kirinya disilangkan di depan dada Kemudian direm tangkan kelima jari tangannya seperti cekar Dan kaki kirinya menerobos maju ke depan secepat kilat Menggunakan tai lekeng jiao keng Ilmu cekar Garuda Dia cengkeram dada lawan Agaknya lelaki berbaju hitam itu sama sekali Tidak menyangka kalau si kakek masih memiliki kepandayan yang begitu tangguh Buru-buru dia mundur selangkah Kemudian secara beruntun sepasang telapak tangannya Melancarkan tiga buah serangan berantai sebelum berhasil mendesak mundur Hwan Gi Jangan dilihat Hwan Gi sudah lanjut usia Ternyata dia masih cukup berangasan Begitu kena terdesak mundur satu langkah Dia segera mempertaruhkan jiwa tuanya untuk menyerbu lebih ke depan Tangan kirinya masih tetap memergunakan ilmu Eng Jiao Kang untuk mencengkeram tubuh lawan Sementara Hun Cue di tangan kanannya secara beruntun melepaskan lima jurus serangan berantai Terutama sekali senjata Hun Cue-nya itu khusus digunakan sebagai pengancam jalan darah Hampir setiap serangan yang dilepaskan Sasarannya tak pernah terlepas dari jalan darah penting di tubuh lelaki berkerudung hitam Menyaksikan kegagalannya untuk meraih kemenangan dengan mengandalkan tangan kosong Tampaknya lelaki berbaju hitam itu tak berani bertarung lebih jauh Mendadak permainan serangannya berubah Sepasang tangannya seperti serangan jari tangan Seperti pula serangan telapak tangan Sebentar menyodok sebentar lagi Manabok secara beruntun melancarkan serangkaian ancaman yang dasyat Dalam waktu singkat bayangan jari tangan itu sudah menyelimut di angkasa Serangan telapak tangan tajam bagaikan bacokan golok dengan perubahan yang pelik Dan menghimpun jurus serangan dari pelbagai aliran Meluruk bersama ke depan Kedasyatannya benar-benar luar biasa Bagaimanapun juga Hwangi sudah berusia lanjut Setelah bergebrak beberapa kali Akhirnya dia merasakan lengan kirinya menjadi kesemutan Dan tidak mampu lagi untuk membendung serangannya Tidak ampun Tubuhnya terkena tiga kali totokan Huncuenya terjatuh ke tanah Dan tubuhnya pun ikut roboh terkapar di atas tanah Hwan Tainimar menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan peristiwa tersebut Teriaknya cepat Kau apakan lokoankah kami lelaki berbaju hitam itu tertawa seram Heeh, heeh, tak usah khawatir Tainio, lokoankah kalian hanya kena kutotok saja jalan darahnya Selesai berkata di alantes berjalan maju ke depan menghampiri perempuan itu Hwan Tainio mau mundur ketakutan ke depan pintu kamar Kemudian sambil memandang ke arah manusia berbaju hitam itu Serunya Apa yang hendak kau lakukan? Sudah ku katakan tadi Aku hanya ingin melihat-lihat ke dalam ruangan ini Mendadak sikap Hwan Tainio seperti lebih tabah Dia menghadang di depan pintu kemudian serunya dengan lantang Kalian inginkan barang apa silahkan saja diambil Tapi jangan kau usik si bocah yang sedang tidur di dalam kamar Di dunia ini memang hanya sang ibu yang selalu berusaha untuk melindungi putranya Meskipun sedang menghadapi ancaman bahaya yang bagaimanapun besarnya Tak usah kuatir Tainio Sudah ku katakan kalau aku tak akan melukai orang Kata lelaki berbaju hitam itu dengan cepat Selesai berkata jari tangannya segera disodok ke depan melancarkan sebuah totokan Hwan Tainio mau tak mampu untuk menghindarkan diri Tentu saja ia segera roboh karena tertotok Lelaki berbaju hitam itu tertawa bangga Dia membalikan badan dan berjalan menuju ke depan pintu Kemudian bertepuk tangan satu kali Tepukan tangan tersebut tak salah lagi sebagai suatu kode rahasia Baru selesai dia bertepuk dari depan pintu kembali muncul sesosok bayangan manusia yang tinggi besar Orang ini pun mengenakan selembar kain hitam yang menutupi raut wajahnya Sementara gerakan tubuhnya ringan dan cekatan Lagi pula seperti sangat hafal dengan keadaan dalam rumah keluarga Hwan tersebut Dengan cepat dia sudah menyelingap ke ruangan sebelah timur Di sanalah letak tempat berlatih silat dan membaca buku dari si jago berbaju hijau Hwan Tai Seng di hari-hari biasa Setiap orang dilarang memasuki tempat itu Termasuk juga Hwan Tai Nio sendiri Begitu bayangan tinggi besar itu masuk ke dalam Lelaki yang berbaju hitam tadi segera mengerahkan tangannya ke arah tiga orang lelaki bersenjata golok itu Dengan cepat ketiga orang lelaki bersenjata golok itu mengundurkan diri dari ruangan dan cepat menyebarkan diri keluar ruangan Kini, di dalam ruang tamu hanya tinggal manusia berbaju hitam itu seorang diri Dia tetap berdiri tak berkutik di tempat semula Mungkin karena majikannya si manusia tinggi besar itu tidak meninggalkan pesan apa-apa Maka dia tak berani bertindak secara sembarangan Tampaknya manusia bertubuh tinggi besar itu sedang mencari sesuatu benda Terdengar dari ruangan sebelah timur sana suara laci dan almari yang dibongkar orang Serta suara buku yang dilemparkan ke atas tanah Setengah kentongan kemudian, bayangan manusia tinggi besar itu baru mengundurkan diri dari ruangan sebelah timur dan menuju ke ruangan sebelah barat Ruangan barat merupakan kamar tidur dari Huanta Inio dan anaknya Jago berbaju hijau Huanta Iseng mempunyai seorang putra yang bernama Huancu Imtaun ini baru berusia enam tahun Dan kini ia sudah tidur nyenyak Ketika manusia tinggi besar itu menyelingap masuk ke dalam kamar Maka pandangan matanya yang pertama adalah memandang wajah Huancu Im Dari balik matanya yang tajam mendadak memancar keluar sinar kebuasan dan kekejian yang menggidikan hati Dengan suatu lompatan lebar dia memburu ke samping pembaringan Lalu mengangkat tangan kanannya dan menggunakan jari tangannya yang lurus seperti tombak Dia siap menyodok jidat bocah tersebut Tapi dalam detik itulah, tak kalah sorot matanya membentur dengan wajah Huancu Im yang merah dadu seperti buah apel Lalu senyuman manis yang mengulum di ujung bibirnya meski lagi tertidur nyenyak Dia menjadi tak tega Bocah itu nampak begitu lucu, begitu polos dan menarik hati Akhirnya sinar mata penuh hawa pembunuhan yang semula memancar keluar dari balik mati Manusia tinggi besar itu mendadak berubah menjadi lembut dan lebih ramah Sementara jari tangannya yang siap menyodok jidatnya pun berubah arah hanya menotok jalan darah tidurnya Menyusul kemudian, dia pun melakukan penggeledahan pula secara besar-besaran di dalam ruangan sebelah barat ini Dia menggeledah dengan amat teliti, setiap peti, setiap almari, setiap laci dan setiap pakaian diperiksa semua dengan seksama Bahkan pembaringan, selimut, badan tak ada yang lolos dari penggeledahannya Padahal di luar ruangan kamar berdiri seorang lelaki berkerudung hitam Sedangkan di luar pintu masih ada tiga orang lelaki bersenjata golok Tapi dia tak memerintahkan kepada mereka untuk membantunya melakukan penggeledahan Seakan-akan dia baru merasa lega setelah diperiksa dan digeledah sendiri Akhirnya kentongan kelima pun menjelang datang Dari kejauhan sana secara lamat-lamat terdengar suara ayam berkoko Namun manusia bertubuh tinggi besar itu belum juga berhasil menemukan sesuatu Dia mendungakan kepalanya memandang cuaca di luar Akhirnya dia membalikan badan siap mengundurkan diri dari sana Saat itulah, lagi-lagi sorot matanya membentur dengan wajah wancuim yang sedang tertidur Nyenyak satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya Membabat rumput ke akar-akarnya Segulung hawa napsu membunuh kembali menyelimuti benaknya Jari tangannya pelan-pelan diangkat kembali siap melancarkan serangan maut ke bawah Mendadak dia seperti mendengar ada suara lembut yang halus sedang memanggilnya dengan mesra empek Mendadak tangannya terasa lemas kembali, hatinya terasa menjadi lembek Bocah ini tak bersalah, apa salahnya kalau kuampuni selembar jiwanya Mendadak dia menerjang keluar dari ruangan itu dan meranjak pergi dari rumah tersebut Begitu manusia tinggi besar itu berlalu, manusia berkerudung hitam itu pun segera membawa ketiga orang lelaki bergolok tadi turut berlalu dari sana Malam yang kelabu dan penuh dengan ancaman mara bahaya pun akhirnya dapat dilalui Semenjak peristiwa itu jago berbaju hijau Wantai Seng tak pernah pulang kembali ke rumahnya, orang persilatan juga tak pernah melihat si jago berbaju hijau pula Ombak belakang sungai Tiangkang selalu mendorong yang sudah lewat, generasi yang baru pun muncul kembali Dalam waktu singkat 10 tahun sudah lewat orang persilatan pun sudah mulai melupakan nama si jago berbaju hijau Wantai Seng Penduduk dusun yang sebagian petani pun masih seperti dulu, pagi hari berangkat ke sawah bekerja keras seharian penuh, lalu malam pulang ke rumah dan tidur Selama 10 tahun ini Wantai Seng nampak jauh lebih tua dan sayu, meskipun orang persilatan sudah makin melupakan jago berbaju hijau Wantai Seng namun dalam hati Wantai Seng, suaminya tetap merupakan suami yang hidup hanya dia belum pulang saja dari berpergian Si pengurus rumah tangga Hwangi tentu saja semakin tua lagi, rambutnya makin berubah, punggungnya makin bongkok tapi ilmu silatnya tak pernah dilalaikan Sejak dirobohkan oleh manusia berkerudung hitam pada 10 tahun berselang, ia tak pernah merasa puas Selama 10 tahun belakangan dia selalu melatih ilmu toalek yang jauh kangnya lebih tekun seringkali dia bersumbar Bila anakan kelinci itu berani datang lagi, lohu pasti akan mencengkeram batok kepala bajingannya sampai wancur Orang ini boleh dibilang tua-tua keladi, makin tua makin jadi, tentu saja jadi lebih tangguh dan kuat Terutama sekali sejak majikannya tidak kembali, bukan saja ia mengoper tanggung jawabnya Untuk melindungi keselamatan keluarga majikannya, juga selalu menjadi guru yang memberi petunjuk dasar bagi majikan mudanya Ayahuan Cuim seringkali ia berkata begini Ilmu silat lohu tidak terhitung tinggi, kebanyakan pun aku maju karena memperoleh petunjuk dari majikan tua Ayahuan Cuim, ilmuku juga merupakan ilmu silat keluarga huan majikan kecil Bila umurmu sudah menanjak lebih dewasa, kau boleh berkelana untuk mencari guru pandai Tapi dasarnya harus dipupuk mulai sekarang, oleh sebab itu lohu hanya bisa memupuk dasar silat majikan kecil belaka Terima kasih